Ya pemirsa jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Jambi mencapai 3,2 juta jiwa atau baru mencapai 87,27 persen. Untuk mencapai UHC 95 persen, BPJS melakukan koordinasi bersama pemerintah Provinsi Jambi untuk membahas penambahan anggaran iuran kesehatan kabupaten maupun kota. Jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Jambi hingga Maret 2024 mencapai 3,2 juta jiwa atau baru mencapai 87,27 persen yang terdaftar dan terlindungi dengan JKN KIS. Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Dr. Santi Lestari. Menurut Santi, coba yang ini masih jauh dari angka minimal Universal Health Conference atau UHC yakni syaratnya di angka minimal 98 persen. Mengenai hal tersebut, BPJS telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi untuk membahas penambahan anggaran iuran kesehatan kabupaten maupun kota untuk mencapai UHC 95 persen. Datar 268,2 juta, terus 96,26 persen. Untuk kitab Provinsi Jambi yang sudah terdaftar itu dari data penduduk kitab Provinsi Jambi sebanyak 3,7 juta, sudah terdaftar 3,2 juta atau 87,13 persen. Jadi kita memang terkaret untuk UHC itu kan 55 persen. Nah kemarin kami juga sudah ngobrol dengan Pak Seda yuk bagaimana Provinsi dan seluruh kabupaten kosa ini sama-sama anggaran iuran kesehatannya dilebihkan sehingga nanti kita mencapai UHC 95 persen. Kita masih 87 persen. Ini yang nanti butuh dorongan dari Provinsi dan Kabupaten kita untuk menambah ketahan UKM. yang belum kita itu dari sebelas kabupaten kota yang sudah luasnya baru 4. Kota Jambi, Batanghari, Karolangun, Sama Sumatenuh baru 4. Yang 7 lagi PR-nya masih 4. Berdasarkan dari data 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, setidaknya 4 kabupaten dan kota yang telah mencapai angka UHC. yakni kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Sarulangun, dan Sungai Pedul. Terkait kendala yang dihadapi dalam pencapaian tersebut, Santi menerangkan jika masih banyak masyarakat Jambi yang terkendala belum memiliki atau mendaftar KTP digital atau online. Ada pun fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan mencapai 22 rumah sakit, baik rumah sakit swasta atau pemerintah, dengan terbanyak ada di kota Jambi, yakni 14 rumah sakit. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.